Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, serta didik pak TFA. Semoga kalian selalu semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap semangat belajar daringnya. Untuk malam ini materi yang akan Pak Rizal sampaikan, jidulnya tentang listrik. Tujuan pembelajaran kita malam ini, yang pertama, peserta didik memahami definisi listrik, mengalir dan tidak mengalir, yang kedua, peserta didik memahami rangkaian listrik, yang ketiga, peserta didik memahami sumber arus listrik. Ada dua jenis listrik, yang pertama listrik yang tidak mengalir atau biasa disebut elektrostatika, kemudian yang kedua listrik mengalir elektrodinamika. Elektrostatika, yaitu muatan listrik tidak mengalir tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub lainnya. Contoh, ketika penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut, akan menarik kertas kecil. Kedua, kaca digosok-gosokkan pada wall juga bisa menarik kertas kecil. Ketiga, petir atau listrik alam. Terjadi karena muatan listrik meloncat dari awan ke satu ke awan, atau awan ke bumi akibat perbedaan muatan. Ini diilustrasikan, ini muatan positif, ini muatan negatif. Muatan listrik akan terus meloncat sampai kedua kutub seimbang. Kedua, muatan akan meloncat dengan mencari tempat yang paling dekat. Mengapa saat hujan rintik banyak petir? Kamu tidak boleh berdiri di tempat lapang atau di bawah pohon. Karena ketika kamu berdiri di tempat lapang atau di bawah pohon, ini kamu terlihat menonjol. Kamu menjadi tempat yang paling dekat hubungannya dengan awan, daripada tanah, sehingga petir berusaha menyambarmu. Biar arus listrik, perhatikan air terjun ini. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, semakin tinggi perbedaan ketinggian arus, air mengalir semakin deras. Ini diilustrasikan seperti air terjun. Listrik hanya bisa mengalir di keadaan beda potensial. Potensial positif dan negatif. Kemudian aliran listrik. Muatan listrik mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif melalui suatu pengantar. Aliran muatan listrik disebut arus listrik satuannya amper. Listrik yang mengalir dari positif ke negatif. Perbedaan potensial disebut juga tegangan atau voltage, satuannya volt. Semakin tinggi perbedaan potensial, maka air listriknya semakin besar. Ini jalannya arus DC. DC itu direct current. Ini arus searah. Biasanya ini menggunakan batu baterai atau air aki atau akumulator. Dari positif masuk ke negatif dan menimbulkan arus sehingga ini menyalah. Ada dua macam, ini ada arus searah, yang diberapa bilang DC atau direct current. Kemudian arus bolak-balik, satu dengan alternating current. Kemudian pengantar atau konduktor. Arus listrik hanya bisa mengalir melalui satu pengantar. Ada konduktor, ada isolator. Konduktor itu benda-benda yang mudah mengantarkan arus listrik. Contohnya logam besi, baja, perak, tembaga, kayu basah. Kemudian isolator yang sukar mengantarkan arus listrik. Contohnya karet, plastik, dan kayu kering. Kemudian semikonduktor. Benda ini untuk bahan transistor pada alat elektronik. Contohnya germanium dan silikon. Bentuk transistor seperti ini, memiliki kaki tiga. Ada kutub positif, negatif, dan satu lagi untuk netral. Cepat dan lambatnya pengantar dalam mengantarkan arus listrik ini disebut dengan konduktivitas. Semakin tinggi nilai konduktivitas suatu bahan, maka semakin baik pengantar tersebut. Konduktivitas paling tinggi berturut-turut adalah perak, tembaga, besi, dan wolfram. Kemudian mengapa kabel listrik dibuat dari tembaga, contoh pertanyaan Bapak ya. Karena yang pertama tembaga konduktivitasnya tinggi, kemudian kawat tembaga sangat fleksibel atau mudah ditukuk-tukuk. Kemudian mengapa pemukus kabel listrik dibuat dari karet? Ini karena dia berbahan isolator, tidak mudah mengantarkan arus listrik. Kemudian ada komponen listriknya, ada saklar. Saklar ini fungsinya untuk memutus dan menyambungkan arus. Listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Kemudian ini terbuka, pada saat terbuka listrik tidak mengalir. Saklar adalah penyambung dan pemutus rangkaian listrik. Kemudian rangkaian listrik ini ada tiga, ada seri, paralel, dan campura. Rangkaian listrik ini adalah cara pengaturan batu baterai atau lampu. Sehingga terjadinya suatu rangkaian yang mengakibatkan lampu tersebut hidup atau menyaklak. Karena adanya arus listrik. Rangkaian seri, apabila baterai atau lampu disusun secara berurutan. Seperti ini contohnya, ini rangkaian seri, dipasang secara berurutan. Hingga lampu ini hidup. Kemudian lampu disusun seri. Ini lampu disusun seri, baterai menggunakan satu. Kemudian disusun secara paralel. Seperti ini contohnya. Ini lampu disusun secara paralel. Kemudian ini rangkaian campuran. Ada seri, ada paralel. Yang ini seri, ini paralel. Yang ini rangkaian campuran. Rangkaian lampu listrik di rumah disusun secara paralel. Sebab, jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain tentu-tentu ikut mati. Yang kedua, lampu pada rangkaian paralel mempunyai nyala yang lebih terang daripada rangkaian seri. Itu sebabnya makanya di rumah kita dipasang secara paralel. Jika lampu A dimatikan. Seperti ini. Dia akan tetap menyala ya. Ini karena dipasang secara paralel. Kemudian penghasil energi listrik disebut dengan sumber listrik. Sumber listriknya ada baterai, aki atau akumulator. Kemudian ada dinamo. Baterai ini terbuat dari elemen kering. Ini ada kutub positif dan kutub negatif. Dimana kutub positifnya ini batang karbon. Dan kutub negatifnya ini seng. Kemudian aki atau akumulator. Ini nama seperti ini. Ini aki. Ini ada timbal dioksida. Kemudian ini ada air, asam sulfat. Ini dalam aki ini. Kemudian ada plat timbal. Kemudian kutub positifnya ini timbal dioksida. Kutub negatifnya ini timbal. Ini untuk akumulator atau aki. Kemudian ini dinamo. Ini biasanya dulu terdapat pada sepeda. Maksudnya untuk menyalakan lampu. Ketika ini digoes, magnetnya ini berputar dan terjadilah kumparan sehingga menimbulkan arus listrik. Arus yang timbul menyalakan lampu ini. Kemudian perubahan energi listrik. Ini bendungan. Ini energi gerak menjadi energi listrik. Membangkit listrik ke naga air. Biasanya ini bendungan. Kemudian ini energi kimia. Batu baterai dan aki. Diubah menjadi energi listrik. Ini ketika dihubungkan ke TV, dia menjadi energi cahaya. Kemudian kipas angin yang lebih gerak. Dan mainan kereta ini. Jepat berjalan. Kemudian energi panas pada listrik. Kemudian pada radio. Membunyai suara. Kemudian sekering. Sekering ini melindungi instalasi listrik di rumah dari bayak bakaran yang diakibatkan oleh hubungan pendek atau konsleting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.